Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial. Tidak dapat dipungkiri jika street food kini semakin dinikmati masyarakat. Salah satu tempat yang terkenal dengan jajanan pinggir jalannya adalah di belakang Mall Grand Indonesia. Meski terletak di kawasan elit, karena letaknya berada di antara Mall Besar Jakarta dan Hotel Mewah Bintang 5. Namun, siapa sangka deretan street food tersebut justru menawarkan dengan harga terjangkau. Kulinernya pun sangat beragam, mulai dari camilan hingga makanan berat. Daripada penasaran, bingung, cemas dan panik, langsung saja simak videonya. Berikut rekomendasi makanan yang harus Anda coba saat berkunjung ke kawasan Hotel Indonesia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa di-tun channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, ayam penyet cabai hijau asipid. Buat pecinta pedas, ayam penyet cabai hijau asipid yang ada di samping barat Grand Indonesia ini layak Anda cicipi. Meski hanya satu menu yang ditawarkan, tapi antriannya cukup panjang. Baru buka saja sudah langsung diserbu pelanggannya. Warung ini sempat viral karena sambalnya yang melimpah. Dengan membayar 18.000 rupiah, Anda sudah bisa menikmati nasi dan ayam goreng dengan sambal cabai hijau yang melimpah. Untuk lauk pelengkapnya, seperti tahu, tempe goreng, sate usus, ati ampela, serta ceker dan kepala ayam dibanderol mulai dari 1.000 rupiah. Anda bisa berkunjung ke sini mulai pukul 15 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, Soto Ceker Rekomendasi kuliner kaki 5 sekitaran Grand Indonesia berikutnya adalah Soto Ceker. Dengan harga 15.000 rupiah, rasa lapar Anda akan terpuaskan. Kedai Soto ini menyediakan Soto Ceker yang super nikmat. Cekernya dimasak dengan sempurna, sehingga rasanya super lembut berpadu dengan gurihnya kuah yang ditambahkan isian kubis, soun dan tomat. Jika tertarik untuk mencicipinya, Anda bisa datang antara pukul 8 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, Camilan Seafood Korea Pecinta makanan Korea Jangan sampai lewatkan jajanan yang satu ini. Street food Korea yang dijajakan di gerobak berwarna merah ini menawarkan ragam jenis seafood, seperti bakso ikan, otak-otak Singapura, odeng, bakso sapi, krab stick, hingga bakso isi keju. Pilihan kuahnya ada 12 rasa, mulai dari saus gochujang, black pepper, samyang, asam manis, bolognese, bulgogi, rica-rica, hingga saus ekstra pedas. Tak perlu merogoh kocek banyak, Camilan Seafood Korea yang satu ini hanya dipatok 10.000 rupiah per porsinya. Yang keempat, Odi Seblak Bertempat di pinggir jalan samping Mall Plaza Indonesia, gerobak Odi Seblak ini selalu ramai didatangi pembeli. Usaha ini dirintis oleh Dodi Dermawan di akhir 2018 silam. Keistimewaan Seblak yang satu ini terletak pada kuahnya yang kental serta perpaduan rasa asam, pedas, gurih, dan asin yang nampol banget di lidah. Dengan harga 15.000 rupiah. Anda sudah mendapatkan seporsi seblak komplit dengan isian batagor, siomai, kerupuk mawar, kemplang, bakso, sosis, kue tiaw, ceker, dan tulang. Isian seblaknya tidak dimasak bersamaan dengan kuah, jadi teksturnya lebih kenyal dan tidak terlalu lembek. Odi Seblak buka pukul 10 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, Dimsum Rossi Buat penggemar Dimsum Gerobakan, Anda bisa melipir ke Dimsum Rossi yang gerobaknya cukup mencolok. Varian Dimsum yang bisa Anda beli di sini, mulai dari Dimsum Nori, tuna, udang crispy, salmon, lumpia, hingga keju mozzarella. Seporsi Dimsum yang berisi 6 sampai 8 potong di dalamnya. Harga yang di under roll pun mulai dari 15.000 rupiah. Varian saus Dimsum enak dan murah ini mulai dari chili oil sampai mayonese. Kawasan kuliner Kaki Lima ini terletak di Jalan Kebon Kacang Raya. Tepatnya di belakang Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Yang keenam, Lumpia Basah Bandung. Bukan lumpia goreng, tetapi lumpia basah Bandung Lalisa 97 dijamin bikin Anda ketagihan. Jajanan Kaki Lima ini berupa kulit lumpia yang diisi dengan aneka sayuran plus kue tiaw. Kulit lumpianya sengaja nggak digoreng. Perpaduan teksturnya unik banget, antara renyahnya isian lumpia dan kulit lumpia lembut. Makin enak kalau dimakan bersama saus cocolannya. Proporsi lumpia basah Bandung Lalisa 97 di banderol mulai 15.000 rupiah aja dengan ukuran lumpia cukup besar. Kuliner Kaki Lima 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 Itulah 8 kuliner kaki lima sekitaran Grand Indonesia yang wajib Anda coba jika berada di kawasan Grand Indonesia Jakarta. Tentunya masih banyak lagi kuliner kaki lima sekitaran Grand Indonesia yang bisa Anda jajal dan menarik untuk dicoba. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Ekan like jika Anda suka. Share ke teman-teman kalian. Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.